Nah, itu sangat bermanfaat sekali buat Indonesia. Bekal setelah kita pulang ke Indonesia. Gue udah gagal, tapi gue mau ngerayain gimana caranya. Tapi itu penting banget kalau... Hah? Demo? Beda, itu gue nggak ngerayain. Itu namanya demo, beda. Itu tuh, ini tuh ngerayain. Kalau demo tuh kayak komplen kan, itu beda. Rasanya beda. Jadi kalau misalnya celebrate our failure itu artinya kalau misalnya kalian gagal, kalian harus ngemakati diri sendiri. Karena kalau misalnya ketika kalian gagal dan kalian kepikirinnya kegagalan itu terus, itu tuh bakal kalian bisa sakit. Dari gini. Daunnya. Ya, daunnya itu kayak... Kecewanya. Ya, kecewa terus. Tapi kapan bajunya kalau kalian kecewa terus, ya kan? Jadi kita harus baju dan kita harus celebrate our failure. Abis itu kita baru jalan lagi. Soalnya, kalian kalau mau berhasil itu nggak cuma langsung berhasil begitu aja. Harus gagal dulu. Siapa yang nggak pernah gagal? Saya yang lajar juga pernah gagal. Jadi, semuanya itu harus latihan. Nah, yang terakhir. Just do it. Ini nggak usah ngomong banyak-banyak ya. Yang di kelas kita itu apa-apa tuh... Just do it. Sampai ujung-ujungnya bener-bener mau buka. Jadi, kalian itu kayak misalnya kalau cuma udah ada pemikiran tapi nggak ada yang mentorin kalian gimana beneran buka, itu bakal susah ya nggak? Jadi, kalian datang ke kelas ini. Kita kayak istilahnya kayak biji dikasih air. Nah, kita airnya. Kita kasih vitaminnya. Bubuk-bubuk vitaminnya. Nah, ini adalah kelas-kelas yang bikin bisnis kalian bisa menjadi pohon seperti ini. Dapat kelas-kelas yang harus luanci pacau. Ya, oke. Jadi, kita nggak boleh jadi orang yang luanci pacau. Jadi, kita harus rencana terlebih dahulu. Apapun yang kalian kerjakan tuh harus rencana terlebih dahulu. Yang kelima, mengertimalkan rencana bisnismu. Harus menambah nilai untuk produkmu. Masih ingat nggak? Bisnis kalian baru bisa beroperasi dengan sangat baik. Jadi, hari ini kita harus mempelajari bagaimana dari cerita putri ini, Hari ini kita mau menghitung modal si putri. Laba si putri sama break even point si putri. 1250. Jadi apa? Ada yang 500-900-nya apa sih Pak? 1250. Apa? Kita kan menghitung laba. Enggak, dikali apa dulu? Oh, dikali modal. Jadi berapa nih? 100 juta! Saya kasih tipsnya. Ini 0-0-nya ditulis dulu. Kalau misalnya masih pakai akurator. Nah, ini kan ada berapa 0? I, E, S, A, S, U. I, E, S, A, S, U. Oke. 5 kali 4 berapa? Aduh! Ini guru ya. Udah guru Masa Mandari. Udah guru Masa Usaha. Udah guru Matematika. Apalagi yang saya kurang. Oke, jadi ini adalah? 2 juta. 2 juta itu setiap penjualan yang belum dikurangin? Apa? Modal! Yang belum dikurangin? Modal. Oke, sekarang coba kita lihat modalnya apa aja? Kalau dia jual. Apa? Apa dulu apa aja? Ada satu tim itu yang? 0. Jawabannya apa? 0. 0. Apa itu dari 0? Arti dari 0 ini apa? Impal. Tidak untung dan tidak rugi. Iya, jadi kalau pakai bahasa orang itu artinya tidak untung, tidak rugi. Tapi nggak bisa makan. Iya. Pas pesan. Iya pas pesan. Bukan pas pesan lagi. Pas banget. Kalau ini berarti mutang. Yang kedua. Yang ketiga. Menalisiskan biaya variable lantap. Jadi kita harus menalisisin biayanya. Yang keempat. Coba hitung biaya untuk berproduksi. Yang kelima. Tulis asumsi. 7. Yang keempat. Yang keempat. Coba hitung dan ingat. Yaitu titik impasnya. Yang keempat. Yang keempat. Coba hitung berapa kamu perlukan jika mau memulai sebuah usaha bisnis moda. Apa ya? Basa cortarapcang. Nggak, ngetik על. Ini nggak, makutnya kan kita ngakusefbersihin nggak atau apa. Ya, sebagai PNT. Halo misalnya dia student nggak bisa. Oke? Ngerti ya? Jadi tolong di share ke teman-teman kalian yang perlu detect dengan temen kalian. Nah kan ini book endless kan Lagi bagi buku ya Nah jadi One Forty juga lagi membagi-bagi buku Untuk teman-teman yang di kelas offline kita Jadi bukan kita bagi ke orang luar doa Orang dalam juga harus bagi buku dong Di One Forty itu kita bekerja sama-sama Ealing I Kita bekerja sama dengan Ealing I Tau? Jadi kita bekerja sama-sama mereka Dan kita mencari Toko buku second hand Di Indonesia kita bekerja sama mereka Dan mereka mengirim Buku second hand Untuk kita Dua box besar Itu bahasa Indonesia semua Soalnya kan kita jarang kan ada buku bahasa Indonesia Yang kalian pengen kan? Bukan Banget kan Jadi kita hari ini mau bagi-bagi buku Second hand Jadi Wow banget kan kita benar-benar Mau kasih buku gratis Jadi nanti kita bakal bagi ke kalian Guru-guru asistennya bisa stand by Kalau yang tadi dapat di kelas mana Dapat lagi Jadi nanti kalian bisa dapat Jangan diganti-ganti dulu Nanti kalian bisa baca dulu Abis itu gantinya di luar Atau abis baca kalian ganti-ganti Kali-ganti lagi Oke Soalnya ini kita barengkan aja Gak usah balikin ke kita Jadi udah hak milik Selesai Ada makan Ada yang mau ngomong? Hai Hari ini Iya benar mbak Bagaimana perasaan anda Jangan julip Subscribe Alhamdulillah hari ini Aku ikut kelas D140 Kelas perusahaan Senang banget bermanfaat Ilmunya itu sangat bermanfaat Bahwa materinya ada berat Tetapi disampaikannya dengan ringan Jadi serimanya enak banget Dan saya juga senang banget Ketemu sama teman-teman baru Dengan satu visi Yaitu kita pulang ke Indonesia Bisa menjadi penulis Semoga semua jadi penulis yang sukses Amin Namanya? Aku Santi Nah vlognya? Eh Santi Dewi Jangan lupa subscribe ya Makasih mas Rian Polang dulu ya Halo mas Dari mana asalnya? Saya berusaha khusus dari Toyen Toyen Gimana ikut kelas tadi? Ya Menyenangkan Menyenangkan banget Kita 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 Sama Teman-teman Yang Dari luar Yang Ini Sajun Kita Kita Sajun Pikiran Bagaimana Kedepannya Satu visi Satu visi Menjadi Sekarang pulang dari tahun Bisa Bisnis Di Indonesia Semoga sukses ya mas Makasih Halo mas Namanya siapa? Nama saya Agus Ganto Tadi dari mana ininya? Tadi Tadi Ternak Tamping Jauh banget ya Terus Tadi Ikut kelas Tadi Gimana Perasanya? Atau Suasananya? Senang mas Biarannya Kita Bisa Bertukar Pikiran Pendapat Tentang Bisnis Birausaha ini Jadi Sharing Sama teman Semoga Kejepannya Nanti Bisa TKI Mandiri Bisa Buka usaha Amin Cita-Cita Cita-citanya Mau buka usaha Apa? Saya Catering Kuliner Semoga sukses ya mas Amin Makasih Bye Mas Asalnya dari mana mas? Saya dari Ramayu Kerja di Taiwan Di daerah Yang Mei Yang Mei Tadi Gimana Ikut kelas Kewirausahaan Itu sangat bermanfaat Sekali Buat kita Bekal Setelah kita pulang ke Indonesia Tidak Buka usaha Kira-kira Mau buka usaha Apa nih Di Indonesia Insya Allah Yang udah Ada itu Beterangkan Jadi tinggal Mengembangkan ya Oh iya Oke makasih Semoga Sukses Usahanya mas ya Mas namanya Siapa mas? Nama saya Asalnya Asal dari Cirobore Kerja di mana? Kerja di Yang Mei Yang Mei Sama gak sama mas Tadi ya Terus Tadi Gimana rasanya Ikut Kelas kewirausahaan 140 Kelasnya enak Seru Banyak Film yang kita dapat Jadi Belajarannya juga asik Seperti Pemain Tapi Filmnya itu masuk Filmnya oke lah Jadi asik ya Kira-kira Mau buka usaha apa Nanti di Indonesia? Bukan Sini Kuliner Apa itu Bidang Lebih Spesifiknya Mungkin Bisa juga Kaya Sengaja Heatering Juga lah Oke Semoga sukses ya mas ya Salam Amin Sini us deste Sini 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 Terima kasih.